Bagi pemain belakang, Goli, Lukas, Evandra, Daniel di tengah, dan Aldian Ya, sementara Krointos berusia dilakukan tadi oleh Kudub Dalam rangka mempersiapkan tim ini untuk bermain di Petra Flati Nova Arianto Depan dari Indonesia U17 Dengan ditopak oleh Walsy Torik M. Alkotiri Indonesia berada di sementara Mokarlah dengan seniornya Pratama Arhan Dan sekarang, Sudolat! Aldian Cetahir kembali-kembali Oh, gerak tip yang sangat Kasih FA ya? Ya Jadi memang mereka memilih lebih banyak tadi Yang sebelumnya posisi ini lebih sering Melalui kecepatan yang dilakukan tadi oleh India U17 untuk melakukan pelanggaran Fabio Anca melengkuh bolanya dan ditangkap Setidaknya anak-anak Indonesia berani bilap Dari satu pemain dari India masih meringis kesakita Ke Spanyol untuk mengalami TC sedikit Ada permainan yang dilakukan oleh para pemain dari India Oh baik, bola-bola udara dari para pemain India ini sangat berbahaya Kita lihat Dan ya, ada sebuah tekanan Dan umpan tadi Kepada Hal yang sama Kita lihat bagaimana ketenangan dia sebagai Nama yang sangat familiar Fabio Yurza Yaitu Karena memang anak-anak zaman Jadi Nova Arianto meminta para pemain lebih banyak Memberikan trupa Shamsing Ya, sementara Hussam kali ini masih tergeletak Berani tadi Dava Tutup Anji Agak segitu terlalu berani ya Evandra Bersiap-siap Evandra dan Goal! Ke Dava Oho, Dava Baik dia Tahir Ya, Aldi acat tahir Dan memang masih ada Josh Hollong juga disana Dan pemirsa Shooting lepaskan tadi oleh Samson Melakukan tembakan dari sana Nah, sehingga memang Kucuk juga ini leparannya Oh, kali ini Aldi Aldi acat lahir Apakah ada pelanggaran dari Dava Kemudian India punya Shooting-shooting jarak jauh yang berbahaya Kita lihat disini Sekarang Bekas kuat dari FFU 16 yang kelahiran tahun 2009 Dari Surat Singh Ya, Mirza memutuskan untuk melakukan tembok asing Itu yang harus betul-betul pas Dan inilah kesempatan bagi mereka untuk bisa Masih kutubanji Kembalikan lagi bola kepada Evan Kanan kosongnya juga sebetulnya dia sudah mendapatkan free space Tapi tidak mendapatkan empat pada timing yang pas Oh, dummy dari Mirza kepada Aldi acat Aldi acat ya Pelanggaran Ya, ini Dan sejauh ini dia memang menjadi pengganggu ya Bagi lini pertahanan dari Dan juga lini tengah yang lebih banyak berada Di belak setahir Sudah mencoba membuka ruang sebelah kiri Poverza dari penyerangan Indonesia Ini cukup berbahaya Iya, betul Seharusnya tadi langsung menghalau bola keluar Troll bola Saffi Mungkin pada saat pertandingan resmi akan cepat-cepat membuang Dia akan langsung buang bola Masih butuh Pak Anji Evandra Evandra mencoba mencari Kandekan yang membuka Naik cukup tinggi ke ruang pertahanan tim lawan Sekarang serangan balik Yang kembali dilakukan oleh pemain dari India Melalui gerakan dari Sam Anda lihat bagaimana Daniel Alfredo Daniel Alfredo menjadi pemain Tidak bisa memberikan passing Ke depan dan mereka membalikkan bola kembali ke belakang Tadi yang back pass berapa kali pas gawang Dan juga satu clearance yang diagonal pass Conti yang dilepaskan tadi oleh Evandra Flo Rasta India Oh baik sih Bola-bola udara dari pemain India ini sangat berbahaya Iya, kita lihat Dan dia ada sebuah tekanan Cukup Dan umpan tadi Kepada Bukan hal yang sama Kita lihat bagaimana ketenangan dia sebagai Nama yang sangat familiar Pak Poverza Yaitu karena memang anak-anak jaman Jadi Nova Arianto meminta para pemain lebih banyak Memberikan trupa Shamsing Sementara Usam Kaliri masih tergeletak Berani tadi Dava Tutup Anji Agak segitu terlalu berani ya Evandra bersiap-siap Evandra dan goooool Ke Dava Oh Dava Baik dia Tahir Hal dia jatahir Dan memang masih ada Josh Holland juga disana Pemirsa syuting dilepaskan tadi oleh Samson Melakukan tembakan dari sana Sehingga memang Kucuk gak ini lebarannya Oh, kali ini Aldi Aldi Azaraya Apakah ada pelanggaran dari Dava Kebunan India punya syuting-syuting jarak jauh yang berbahaya Kita lihat disini Sementara Bekas kuat dari FFU 16 Yang kelahiran tahun 2009 Dari Surat Singh Ya, Mirza memutuskan untuk melakukan tembakan asing Itu yang harus betul-betul pas Dan inilah kesempatan bagi mereka untuk bisa Masih kutub anjing Balikan lagi bola kepada Evan Oh, kanan kosong Domnya juga sebetulnya dia sudah mendapatkan free space Tapi tidak mendapatkan empat pada timing yang pas Oh, dummy dari Mirza kepada Aldi Azaraya Aldi Azaraya Pelanggaran Pelanggaran Betul Seharusnya tadi langsung menghalau bola keluar Troll bola Bola kembali ke belakang Dan tadi yang back pass berapa kali pas gawang Dan juga satu clearance yang diagonal pas Yang dilepaskan tadi oleh Evandra Flo Rasta Tim Nas Indonesia U17 versus India malam ini Tim Nas Indonesia U17 akan bertanding lagi dengan tim Nas India U17 malam ini Jika detikers ingin menonton Berikut ini link live streaming Untuk pertandingan tersebut Pertemuan kedua antara Indonesia versus India tersebut Akan tersaji di Stadion Kapten Iwayandipta Giyanyar Selasa 27 Agustus 2024 Pukul 19 waktu Indonesia Barat Pada pertandingan pertama Minggu 25 Agustus di Stadion yang sama Indonesia memetik kemenangan dengan skor 3-1 atas India Dalam laga tersebut Evandra Flo Rasta Mirza Firjatullah Dan Fandi Ahmad menjadi pencetak gol untuk Indonesia Untuk diketahui Indonesia sedang bersiap untuk kualifikasi Piala Asia U17 2025 Ajang tersebut bakal berlangsung di Kuwait pada 23 hingga 27 Oktober 2024 Indonesia yang berada di grup G Bakal bersaing dengan Kuwait, Australia, dan Kepulauan Mariana Utara Juara grup bakal lolos langsung ke kompetisi yang akan berlangsung di Arab Saudi tahun depan Timnas Indonesia U17 versus India di laga uji coba jilid kedua malam ini Timnas Indonesia U17 versus Timnas India U17 jilid kedua malam ini bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini Laga skuad Garuda Asia julukan Timnas Indonesia U17 versus Timnas India U17 digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali Pada Selasa, 27 Agustus 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, mengindikasikan akan melakukan rotasi pemain Pergantian pemain dilakukan Nova Arianto demi memberi kesempatan kepada semua pemain Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto Sebab, esensi dari laga uji coba adalah memainkan seluruh pemain Dengan begitu, Nova Arianto bakal mengetahui siapa-siapa saja pemain yang pas dengan formasi racikannya Sebelumnya turun dengan skuad terbaik Timnas Indonesia U17 menang 3-1 atas Timnas India U17 dalam pertemuan pertama yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar pada Minggu, 25 Agustus 2024 malam WIB Di pertandingan kedua, pemain-pemain yang tidak mendapat jatah bermain di pertandingan pertama akan dicoba Sekarang kita punya sekitar 32 pemain dan hanya 3 pemain yang cedera Kata Nova Arianto, meski bakal melakukan rotasi pemain, bukan berarti kemenangan tidak dibidik Timnas Indonesia U17 Kemenangan demi kemenangan dibidik Timnas Indonesia U17 Demi meningkatkan kepercayaan diri Mirza Firjatullah dan kawan-kawan jelang turun di kualifikasi Piala Asia U17 2025 Timnas Indonesia U17 tergabung di grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025 bersama Tuan Rumah Kuwait, Kepulauan Mariana Utara dan Australia Hanya juara grup yang lolos otomatis keputaran final Piala Asia U17 2025 melihat kondisi ini Tentu tak mudah bagi Timnas Indonesia U17 untuk finish sebahai juara grup Karena itu, persiapan matang wajib dilakukan Timnas Indonesia U17 Kelar melawan India U17 atau pada awal September 2024 Timnas Indonesia U17 kabarnya akan menggelar pemusatan latihan di Spanyol Di negeri Matador, Timnas Indonesia U17 akan melakoni dua laga uji coba Timnas U17 Indonesia vs India Like 2 live gratis TV Indosiar malam ini Nonton siaran langsung Indosiar dan link live streaming laga Timnas U17 Indonesia vs India Di laga uji coba kedua tersaji Selasa 27 Agustus 2024, selain live Indosiar atau live streaming Indosiar Saksikan di live streaming TV online via live streaming video laga Timnas U17 Indonesia vs India pukul 19 0 waktu Indonesia Barat Pertandingan Timnas Indonesia vs India U17 berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Bipta Selasa 27 Agustus 2024 Pukul 19 waktu Indonesia Barat Pada pertemuan pertama Minggu 25 Agustus 2024 Squad Garuda Muda menang 3-1 Anak asuk pelatih Nova Arianto membuka keunggulan pada menit ke-13 lewat titik putih Evandra Florasta sukses mengeksekusi tendangan penalti menjadi gol Duel berlangsung sengit sejak menit awal permainan Peluang Indonesia datang setelah Mirza Firjatullah dilanggar di kotak penalti